Intro Halo semuanya kembali lagi dengan saya Hardy Classica Interior Hari ini kita akan membahas tentang Microfiber Gimana selalu mengerjakan kulit microfiber Dan kalian pasti Belum tau apa yang kita gunakan Selama ini dan Microfiber itu speknya seperti apa Kita akan membahas Nah Banyak sekali sekarang itu ada Di dunia otomotif Tentunya di bagian interior Itu yang ada namanya Kulit original Yang kedua disitu kulit microfiber Yang ketiga Kulit sintetis Dimana Tiga dirangkum itu Sekarang yang betul-betul lagi Trending yang microfiber Kulit microfiber Nah kulit microfiber untuk harganya sendiri Untuk Untuk Dua baris sama tiga baris Itu kalau dua baris Kisaran Star nya sampai 5,5 sampai 7,5 Tergantung model dan tergantung Apa saja yang dikerjakan Biasanya Jok sama door trip Sama tutup konsul Kalau untuk di kelas microfiber Untuk dikerjakan di bagian interiornya Nah kalau untuk tiga barisnya sendiri Itu di angka 7 juta sampai 9 juta Dan kurang lebih Tergantung material pendukung Yang digunakan juga Lalu untuk kita Semuanya menggunakan Standarisasi IATS Dan dimana itu Semuanya menggunakan Standar internasional Dan sampai benang pun Kita sebelum membahas Material kulit microfibernya Kita lihat dulu Disini sampel benang Guys Itu banyak Jadi klasik Semuanya ready Dan Semua warna itu ada Jadi kalian gak perlu Kawatir Karena gue beratir ini Kalau kita buat jahit gabung Itu oke Tapi kalau kita untuk double stitch Itu kita menggunakan Benang serafil Nah untuk kalian Untuk double stitch Jadi biar Betul-betul hasilnya Lebih maksimal Jangan sampai Anda salah memilih benang guys Ini hanya referensi saja Buat kalian yang di luar kota Mau pemasangan jokulit Anda harus betul-betul Keliti dulu Sebelum pemasangan Ini ada merek Serafil Ini yang biasanya Buat tas LV Nah ini Kalau untuk benang ini Biasanya untuk dipakai Yang digunakan Tas-tas branded Yang termahal Di dunia guys Ini benang serafil Jadi makanya hasilnya Kurang lebih itu Betul-betul Kelihatan Hampir sempurna Namanya kerjaan tahun Kita ngomong sempurna ya Nanti kita mikirnya sombong Hampir-hampir sempurna guys Nah untuk bagian benang ini Ini khusus buat gabung Dan biasanya Di Go Brother ini Ada ukuran Ada ukuran buat Buat yang bagian airbag Go Brother Dia juga menyediakan Yang Mobil-mobil kalian Tentunya yang ada Airbagnya itu Menggunakan benang ini Jatuh Jauh lebih nyaman Karena Ini semuanya Registock Dan Ada benang-benang Yang satu item Buat khusus gabung Satu item benang Buat khusus airbagus Nah Untuk material pendukung Dimana Kalau untuk menghasilkan Karya yang terbaik Kita harus menggunakan Material pendukung Yang baik Nah disini Kita ada dua tipe Seperti biasa Kita ada busa Yang sebelah kanan ini Busa Spunbon Yang ini Busa lokal Yang banyak orang Maka Karena busa ini Hanya bisa didapatkan Di member-member IATS Karena Semuanya Satu organisasi itu Material pendukungnya Semuanya sama guys Nah Kalau busa ini Semakin lama dipakai Itu semakin enak Dan semakin padat Kalau busa angin Kita pas pemasangan Baru pemasangan Itu pasti agak bagus Tapi setelah Dipakai Dua sampai tiga bulan Pastinya akan kembes Karena busanya sangat Beda banget Kenyal Ini balik Kalian Nah sekarang kita akan Membahas tentang Microfiber Yang pertama Bagi kalian di luar kota Kalian harus tahu dulu Microfiber itu banyak macam Dan microfiber banyak tipe Tapi sekarang kita akan merekomendasikan Bahwa Teknologi baru Yang mengeluarkan Material-material Yang hampir menyerupai kulit guys Dimana dia itu Yang pertama Itu ada Euroledder Ini mungkin brand Kalian Yang ada di luar kota Ini belum begitu banyak Karena disini tuh Material-materialnya ya Belum Belum begitu lama guys Tapi Dia Keluar Itu sangat-sangat Bagus sih Menurut kita ya Karena kita kan selalu pakai Jadi Saya juga gak pilih kasih Banyak juga yang kita pakai Tapi yang untuk rekomendasi sih Ini Euroledder Disini ada Teksturnya seperti ini guys Seperti kulit original Satu persatu Akan kita bahas Dan untuk teksturnya sendiri Kalian tahu Teksturnya Hampir menyerupai kulit Disini ada Euroledder Dan disini ada kulit asli Ya Bentar Oke Kalau untuk Bentar guys Nah Kalau untuk Bisa dilihat Kalau kulit asli Cenderung ke Teksturnya Seperti ini guys Ya Dan baking load belakangnya Itu kalau hitam Ya belakangnya hitam Kalau warna krem Belakangnya krem Kalau warna coklat Belakangnya coklat Oke Dan untuk teknologi Microfiber yang Euroledder Kurang lebih Hampir sama guys Disini ada juga Yang warna Coklat-coklat Tenten Krem-krem Hitam-hitam Dan itu juga Sangat Sangat terpengaruh Jika orang Tidak tahu material Pak ini kulit Jangan sampai ketipu guys Jadi kalian yang mau Pasang juga kulit Kulit asli Dicek dulu Caranya gampang Langkah awal Kalau kulit Mikrofiber Itu anda bisa Bakar begini Dia akan terlihat Ada api Oke Kita matikan Karena Pasti dia akan menjagar Tapi kalau real Kulit asli Kita coba bakar Dia tidak akan kebakar guys Hanya Dia mengelengkung Jadi Ini Aromanya juga aroma kulit Jadi kalian harus tahu dulu nih Ini semoga sih bermanfaat video ini Bagi orang yang belum Pemasangan jok kulit Jangan sampai ketipu Karena banyak isu yang Sudah beredar Kalau untuk kulit mikrofiber Itu Selalu ngomong kulit asli Itu tidak Kulit ini Diproduksi oleh teknologi terbaru Jadi Hampir menyerupai Kopianya guys Nah Itu tekstur yang Euroleder Teksturnya hampir menyerupai kulit Dan Yang kedua Kita akan rekomendasi juga Itu Vision Bugatti Oke Kita lihat Vision Bugatti Ini yang Dari Brandnya sendiri Sudah cukup Cukup banyak yang tahu Dan dimana Vision Bugatti Sama Euroleder Itu ada perbedaan guys Kalau Euroleder Dia teksturnya Kelihatan Tapi kalau Bugatti Ini teksturnya halus Jadi Seperti Kulit yang napa Kalau untuk yang Euroleder Itu kulitnya Kulit teksturnya Nah Bugatti ini Ini juga ada Yang perforasi Oke Jadi bolong-bolong Dan kalau ketumahan cairan Itu tembus Tapi kalau untuk kenyamanan Mikrofiber Itu udah hampir Sama lah guys Untuk kulit asli Cuman Perbedaannya Kalau microfiber Dia itu Biasanya tidak mengeluarkan Aroma cimikal Yang khusus Karena dia Materialnya ini Sebetulnya Olahkan Tapi kalau untuk kulit asli Kulit asli Original Itu betul-betul Mengeluarkan Yang namanya Aroma cimikal khas Aroma kulit sapi Dan itu Nggak bakal bisa ilang Sampai kapanpun Nah Dimana kulit asli Sama microfiber Itu hampir-hampir Mendekati Tapi kalau Segi aroma Kalau microfiber Itu tidak ada aroma Cimikal yang khas Tapi kalau kulit asli Itu ada cimikal yang khas Nah Sebetulnya masih banyak lagi Yang kelas microfiber Dan sekarang Kita akan Langsung saja melihat Yang kulit Kulit apa Begini guys Ini kulit premiumnya Ini High endnya Biasanya kalau untuk kulit ini Indianya kita satu bulan Karena diproduksi Di negara Austria Ada yang dari negara Jerman Dari Austria Dari negara Itali Kalau untuk kulit Klasik Car interior Itu komplit guys Jadi ada kulit yang murah Dan sampai ada kulit yang Termahal Tergantung budgetnya Tapi biasanya Kalau untuk kulit-kulit murah sih Ya Begitulah Nggak pernah ada yang Kita nggak berani Ngasih garansi Dan Kalau ada permasalahan Biasanya permasalahan Di pekerjaan sih guys Kalau kita tanggung jawabnya Oke Paling Cukup Segitu kali ya Untuk kelas microfiber Dan material pendukung Yang harus digunakan Di pemasangan Jokulit mobil Jadi Anda biar tahu dulu Semoga video ini Bermanfaat Tapi Ya Dibantu subscribe-nya dulu guys Karena Kita selalu memberikan Inovasi Informasi Mengenai interior mobil Yang ada di Indonesia Salam sukses selalu Salam sukses selalu Thank you